Saya malu sama Jaksanggung. Bahara mana saya... Saya baru cek bahara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab, takkan 28. Ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Momen Menteri Marwarar Sirait gebrak meja saat rapat. Marah birokrasi lelet, kalau kerja yang benar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait marah saat rapat bersama jajaran kementeriannya pada selasa 29 Oktober. Terlampau marahnya, Marwarar sempat gebrak meja. Kemarahan Marwarar dikarenakan surat untuk Jaksa Agung belum selesai. Ia pun mengaku malu lantaran surat tersebut belum diterima Jaksa Agung. Bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin sampai harus memberikan kabar jika surat tersebut belum diterima saat bertemu di Akmil Magelang. Menurutnya, surat tersebut penting lantaran berisi soal tanah dan lahan sitaan milik para koruptor. Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa Agung ST Burhanuddin tolong bikin surat kementerian saya datang. Bu, siapa yang kirim surat di Jaksa Agung? Untuk aset. Pak, dirinya. Tapi, 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 tapi. Mana kirim suratnya, Pak? Pak Jaksa Agung sama saya ngomong, dia sudah cek, dia belum tiba surat. Waktu saya ketemu di Madelang. Mana kirim suratnya? Kirim saya. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Tadi gak semua keambil, Pak. Gak usah, Pak. Ini saya monitor. Nanti Jaksa Agung ngomong, Pak Arak, saya sudah cek suratnya belum sampai, Pak. Saya belum terima. Bu, makanya saya minta, semua kirim surat saya, ada tanda terima yang terimanya, Bu. Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, saya mana, Pak, suratnya? Tadi yang minta saya, Pak. Bang, gara-gara, Pak Arak. Kok suratnya belum saya terima? Tolong dikirim saya. Benar, Pak? Gini, Pak, ya. Saya itu gak keberatan keluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini baik. Kan saya dibilang, Pak, kalau Pak, gak harus saya siapkan sekretaris yang dari sini, yaudah saya biayanya sendiri, Pak. Gitu aja, Pak. Kalau, Pak, ada kekurangan apa namanya, peralatan apa-apa, biar saya beli pakai uang pribadi saya gak apa-apa, Pak. Negara ini sudah terlalu baik buat saya, Pak. Kalau kita hambatannya, kendalanya fasilitas, gak ada duit, gak ada apa-apa, pakai duit. Kan gak, saya kan gak korupsi. Pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara. Gimana sih salahnya gak apa-apa menurut saya. Tolong, Bu, udah kirim, Pak. Ada tanda terima suratnya? Bu, gini ya, semua surat yang ibu kirim, ada dikirim di grup dan minta tanda terimanya. Jadi, masalah di kita itu, Pak. Ya, sering sekali kita berpikir sudah dikirim, kita gak punya bukti bahwa itu sudah dikirim. Oke. Di grup. Sudah surat dikirim. Sudah dikirim. di grup. Coba itu pinggul, internal ya. Jawab datang. Ini yang buat jasagung. Yang buat jasagung. Kemarin jasagung yang nanya saya. Jasagung yang di atas. Diterimanya kapan, Bu? Saya tantangan suratnya kapan, Bu? Ngeri gak, Bu? Pantes jasagung yang ngeri. Mengerikan. Birokrasi kita, Bos. Ya. Mengerikan. Menteri tanda tangan 22, baru sampai disana tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu? Pantes dong lupa jasagung bilang gitu sama saya disana. Parah sih belum terima parah suratnya. Jadi tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu itu kerja bener gak, Bu? Tuh jadi bingung ke saya tuh. Jadi, saya masih capek mau tanggung jawab urutan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Saya malu sama jasagung. Parah mana, saya baru sencek. Parah belum sampai suratnya. Ini udah kejawab, takkan 28. Ngeri. Bagaimana Anda memelayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fari, ya. Tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semuanya. Anda juga pakai mata, hati, linga baik-baik. Jabatan terima sementara. Kita tuh disini mau berbuat baik loh. Yang bener gak ada yang lain-lain. Menurut Pak Fari wajar gak begitu? Kalau Ibu kan sama Pak Didian tahu, itu penting buat kita. Kita di tengah terbatasan dana, kita mau perjuangkan tanah-tanah sitahan dari koruptor buat rakyat. Gimana, Bu? Kita protes tempat lain, lama, pelayanan publiknya. Ya tempat kita sendiri. Seorang Menteri jasmi, begitu gitu. Ya pantas lah, Pak. Gini Pak Didian, belum sekretaris saya dan bagian surat dan apa di fit and roll protes juga nih. Cuma bagian ngetik-ngetik nih, notulensi rapat. Di fit and roll protes nih. Jangan benar ya, jangan cepat. Ini rapat kan terbuka semua kan? Masuk Youtube kan? Gak ada masalah. Itu gak perlu, gak perlu takut kok. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.